Hai semuanya, kembali lagi di Youtube channel aku Aku Sylvia Dewi, dan di channel ini aku sharing informasi tentang dunia perkuliahan khususnya kedukteran hewan, serta informasi-informasi lainnya Kalau kalian suka dengan Youtube channel aku, kalian bisa subscribe dan juga jangan lupa nyalain bell-nya ya Nah, sesuai judul, kali ini aku mau sharing tentang kedukteran hewan khususnya tentang kedukteran hewan di Universitasku, Universitas Gajah Mada Nah, video ini cocok untuk kalian yang masih penasaran nih atau masih kepo-kepo tentang kedukteran hewan di Universitas Gajah Mada Nah, jadi aku buat video ini 5 hal yang harus kalian ketahui sebelum masuk di kedukteran hewan khususnya di Universitas Gajah Mada Nah, semoga video ini bisa membantu kalian ya sehingga kalian punya gambaran atau mungkin semakin memantapkan kalian untuk masuk di kedukteran hewan Universitas Gajah Mada Jadi langsung aja kita ke hal pertama yang harus kalian ketahui sebelum masuk di kedukteran hewan Universitas Gajah Mada Pertama yang harus kalian tahu adalah lama kuliah dari kalian bergelar mahasiswa baru atau MABA sampai kalian bergelar dokter hewan atau DRH Nah, aku jelasin satu-satu ya Jadi mulai kalian MABA sampai kalian bergelar SKH atau Sarjana Kedukteran Hewan itu memerlukan waktu sekitar 8 semester atau kurang lebih 4 tahun Nah, setelah dari SKH kalian melanjutkan ke PPDH atau Program Profesi Dokter Hewan atau istilah kerennya itu KOAS Nah, dari KOAS sendiri sampai bergelar DRH itu memerlukan waktu sekitar 1,5 tahun Jadi memerlukan waktu 5,5 tahun sampai kalian dilantik menjadi dokter hewan Nah, mengapa hal pertama ini harus kalian tahu? Karena mungkin aja ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian mungkin kalian mau cepat-cepat kerja jadi mau kuliahnya yang cepat Nah, kalau untuk dari dokter hewan sendiri perlu waktu 5,5 tahun ya untuk menjadi DRH Nah, selanjutnya hal yang kedua itu nggak kalah penting ya Jadi aku mau jelasin tentang perkuliahan dan praktikum Nah, ini mungkin kalian kurang terlalu familiar ya sama yang aku bilang nanti tapi nanti kalian akan ngerti juga kok apa maksudku Nah, untuk kuliah sendiri kalian memerlukan minimal 128 SKS sampai lulus ya teman-teman dengan minimal 10 SKS mata kuliah pilihan Nah, nanti kalau kalian udah masuk di keturunan hewan kalian akan ngerti sendiri kok maksud dari aku ini Nah, untuk perkuliahan sendiri itu seperti biasa ada materi tatap muka di kelas sama juga ada praktikum Nah, untuk praktikum sendiri akan aku buatkan poin sendiri Nah, karena praktikum ini cukup rumit ya bukan cukup rumit sih tapi cukup banyak hal yang perlu dijelasin dari praktikum ini Nah, kalau untuk kuliah biasa itu sama seperti kita kemarin-kemarin seperti sekolah kita tatap muka dengan dosen selama kurang lebih 1 jam atau nggak 1 jam pasti 50 menit Jadi, 1 SKS itu terhitung 50 menit Nah, untuk praktikum sendiri ada praktikum yang diadakan di laboratorium sama ada juga praktikum yang diadakan di lapangan Nah, seruan mana? Tentu aja seruan yang di lapangan ya karena kita bisa sekalian jalan-jalan keluar ke H Nah, itu tadi hal kedua yang harus kalian tahu selanjutnya adalah hal ketiga Nah, untuk hal ketiga sendiri adalah praktikum Nah, ini aku buat poin sendiri ya sesuai janji aku tadi Nah, untuk praktikum sendiri ini modelnya beda sama SMA ya kalau zaman aku SMA itu cuma datang masuk ke lab kemudian ngamatin lama kerja lah dikit-dikit sama lalu setelah itu keluar Nah, untuk praktikum sendiri di kuliahan ini kalian ada beberapa sistem tapi sistem ini sebenarnya berbeda-beda tergantung departemennya tergantung juga biasanya juga tiap tahun itu berubah-rubah jadi tergantung departemen sama tergantung kebijakan setiap tahunnya itu berbeda-beda ya teman-teman Nah, yang aku jelasin ini adalah sistem praktikum yang secara umum jadi biasanya umumnya departemen itu menggunakan sistem ini tapi kembali lagi itu berbeda tergantung departemen tergantung kebijakan setiap tahunnya juga Nah, jadi kalau untuk perkuliahan itu dimulainya dari jam 7 sampai maksimal itu 12.50 saya ingatku Nah, setelah itu akan ada praktikum yang pastinya itu akan dimulai dari jam 1 ya jadi nggak ada itu praktikum pagi sejauh ini yang aku dapat itu nggak ada praktikum pagi jadi dimulainya itu siang jam 1 Nah, untuk selesainnya sendiri itu tergantung beberapa hal pertama, berapa jumlah gelombang kemudian berapa jumlah mahasiswa kemudian tergantung juga materi dari praktikumnya Nah, biasanya kalau mulainya jam 1 biasanya keseluruhan itu selesainya kadang bisa sore ataupun bisa juga malam aku beberapa kali sering keluar praktikum itu malam jadi kayak setelah maghrib gitu baru pulang gitu Nah, jadi untuk praktikum sendiri jadi dalam sehari itu bisa ada 1-6 gelombang praktikum Nah, gelombang ini istimah siswanya biasanya 30-an tergantung kapasitas daya tampung dari laboratoriumnya Nah, untuk kapasitasnya sendiri ini itu diatur sama akademik ya jadinya urutan dalam absensi itu mempengaruhi kalian gelombang berapa tapi bisa juga diacak jadi beda-beda ya tergantung kebijakan departemennya Nah, untuk satu gelombang sendiri itu biasanya memakan waktu sekitar 1 jam 30 menitan ada juga yang 2 jam kembali lagi itu tergantung ke departemennya gitu tergantung juga materinya tergantung juga apa yang dipraktikumin gitu Nah, departemen sendiri biasanya akan mengatur se-efektif apa dan se-efisien apa praktikum itu jadi tenang aja itu semuanya departemennya yang ngatur gitu jadi kalau aku nih kalau aku ada di gelombang 1 otomatis akan jadi yang pertama yang masuk atau jam 1 udah masuk nah, itu aku akan selesai sekitar setengah tigaan nah, setengah tigaan kemudian aku bisa pulang dan kemudian gelombang selanjutnya yang masuk nah, kadang juga ada rolling sih setiap minggunya jadi bisa ada gelombang 1 di jam 1 minggu ini kemudian di minggu selanjutnya itu jadi gelombang terakhir gelombang 1 tapi tetap di akhir gitu jadi jelas ya teman-teman jadi setiap harinya praktikum dimulai mulai jam 1 kemudian selesainya tergantung gelombang terakhir kemudian setiap gelombang itu berisi sekitar 30-an mahasiswa nah, kemudian akan ada jadwal giliran dari setiap gelombang jadi gelombang 1 masuk kemudian keluar lalu kemudian digantikan gelombang 2 gitu jelas ya sampai sini kemudian setelah kalian sudah mengetahui gelombang kalian sudah mengetahui kapan kalian masuk ke laboratorium sekarang kalian anggap aja kalian udah di laboratorium ya ini udah di lab nah, kalau pada umumnya departemen itu akan mengadakan yang namanya pre-test atau tes di awal sebelum melakukan praktikum jadi biasanya kalian itu akan diberi soal sebanyak 5 nomor jadi 5 nomor dan soalnya itu disebut jadi sistemnya tuh kayak soal jawab-soal jawab gitu jadi asisten kalian atau asisten laboratorium atau nanti kalian kenal dengan nama ASLAB itu akan menyebutkan soalnya lalu kemudian kalian menuliskan jawabannya kemudian asistennya menyebut soal lagi jadi gitu seterusnya sampai 5 nomor gitu nah, jadi kalau ada pre-test pastiin apa? pastiin kalian udah belajar ya teman-teman jangan lupa juga bawa pulpen nah, biasanya pemberitahuan ada nggak pre-test itu nanti diberitahu kalau kalian yang namanya itu ada asistensi nah, asistensi ini biasanya di out bukan biasanya sih tapi itu akan diadakan sebelum acara satu acara satu praktikum nah, jadi saat kalian masuk kuliah nah, saat kalian masuk kuliah itu akan ada yang namanya asistensi asistensi itu tergantung departemennya juga ya mau kapan nah, yang itu yang ada yang ada juga dari departemennya jadi nggak usah bingung kalau memang ada pre-test kalian biasanya akan diberi akan diberi materi apa aja yang perlu dipelajari dan juga biasanya itu ada kisih-kisihnya gitu jadi jangan lupa belajar ya kalau memang ada pre-test nah, untuk belajar sendiri ini selain pre-test juga biar kita nggak bingung gitu di dalam kalau pas praktikumnya kan kalau nggak belajar apa-apa itu kayak rasanya kopong banget di dalam nggak tahu apa-apa dan nggak nyambung sama apa yang dipraktikumin jadi, selalu belajar ya sebelum masuk lab nah, setelah pre-test kemudian kertas kalian dikumpulin selanjutnya kita masuk ke acara intinya yaitu praktikumnya sendiri nah, ini praktikumnya berbeda-beda ya kembali lagi ini tergantung ke departemennya ada yang cuma mengamatin ada yang kita turun langsung tapi tetap diawasin sama aslepnya ada juga yang kita ya, itu aja sih antara kita ngamatin atau kita turun langsung itu aja setelah praktikum kita nggak langsung keluar ya jadi, kalau ada pre-test berarti ada juga yang namanya post-test nah, untuk post-test sendiri kurang lebih sistemnya sama 5 nomor soal jawab soal jawab nah, untuk post-test sendiri ini sama seperti pre-test ada yang departemen adain ada juga yang nggak adain ada juga departemen yang kita nggak post-test karena pre-test kita itu lulus standar gitu setelah kita mengetahui ada istilah pre-test ada istilah post-test sekarang kita perlu tahu yang namanya istilah inhale nah, jadi inhale di sini berbeda-beda tergantung departemen ada yang inhale karena pre-testnya tidak lulus ada yang karena pre-test dan post-testnya itu tidak lulus nah, ini tergantung ya departemennya masing-masing nah, untuk pre-test sendiri ada pre-test tertulis sama pre-test lisan biasanya departemen akan lebih banyak menggunakan pre-test tertulis dan selama ini aku di KH hanya satu departemen aja yang menggunakan pre-test lisan yaitu departemen anatomi tepatnya makroanatomi ya tugas inhale sendiri itu tergantung berbeda-beda tergantung departemennya ada yang disuruh buat poster ada yang buat video ada buat postingan instagram juga itu macam-macam ya tergantung departemennya lagi dan juga tergantung tahun kapan kalian masuk karena itu akan berbeda-beda ya setiap tahunnya tergantung kebijakan departemen dan juga asisten nah, itu tadi praktikum di laboratorium terus bagaimana sih praktikum di lapangan nah, praktikum di lapangan itu tentunya lebih seru ya teman-teman jadi, kalau praktikum di lab sendiri kita hanya perlu bawa jazz lab kemudian bawa masker gloves ya, biasa lah ya kita di SMA juga sering gitu nah, kalau di praktikum di lapangan sendiri itu kita memakai baju kandang atau wear pack kalau di UGM sendiri wear packnya itu warna hijau lumut gitu nanti aku buatin videonya ya kapan-kapan nah, kemudian selain wear pack juga kita membawa sepatu boots jadi, seru banget deh kayak kita benar-benar ke lapangan keluar dari KH bareng teman-teman walaupun itu praktikum tapi itu juga seru gitu jadi, itu tadi hal ketiga yang harus kalian tahu nah, untuk praktikum sendiri ada petanggung jawabannya jadi, ada yang namanya laporan praktikum laporan praktikum itu tertulis ya biasanya banyak dominan tertulis kalau di KH itu nah, tadi itu penjelasan praktikum jadi, kalau kalian masuk di KH dan kalian menjalankan praktikum yang lumayan padat ini enjoy aja ya jangan terlalu spaneng kalau kalian inhal itu inhal itu hal biasa ya aku juga pernah inhal nah, tapi jangan sering-sering aja ya jadi, kayak 1-2 kali itu dimaklumin kok dan normal kok kemudian kita masuk ke hal keempat selanjutnya, hal keempat yang perlu kalian tahu adalah profesi kita adalah profesi yang membanggakan jadi, jangan minder ya sama teman-teman atau sadaranya yang jurusannya kelihatan lebih bagus kelihatan lebih elit enggak ya, jadi kalau kalian tahu ada manusia meriga satwa sewaka artinya kesejahteraan manusia berasal dari kesejahteraan hewan nah, dari slogan ini aja kita tahu kalau dokter hewan itu sangat penting ya teman-teman jadi, dokter hewan ini membantu dalam keberlangsungan hidup manusia jadi, kalian jangan minder kalian harus berhenti untuk minder dengan teman-teman atau saudara kalian yang kuliahnya di kerepteran lain atau mungkin di jurusan A jurusan B jurusan C nah, profesi kalian itu profesi yang membanggakan banget loh teman-teman nah, hal selanjutnya atau hal kelima adalah jawaban dari pertanyaan kalian lulus mau jadi apa? jawabannya banyak mau jadi apa aja bisa, tahu gak sih kalau OIE itu udah merangkung 33 ranah pekerjaan dokter hewan jadi, ada list super panjang banget isinya tentang apa aja atau dokter hewan bisa jadi apa aja nah, itu kalian bisa searching di Google tentang 33 ranah pekerjaan dokter hewan nah, itu kalian bisa lihat banyak banget isinya kalian milih mau jadi apa jadi, kalian tetap berusaha dan tetap bercita-cita ya jadi, jangan bingung setelah lulus mau jadi apa gitu dan, itu tadi 5 hal yang harus kalian ketahui sebelum masuk ke dokteran hewan nah, kalian suka dengan video tentang ke dokteran hewan kalau kalian suka kalian bisa ya request apa aja yang perlu aku bahas tentang ke dokteran hewan di kolom komentar ya sekian video dari aku semoga bermanfaat dan semoga kalian suka ya kalau kalian rasa ini bermanfaat kalian bisa sharing ke teman-teman kalian yang juga tertarik dengan ke dokteran hewan see you guys dan Viva Veteriner selamat menikmati